Halo teman-teman Ucoding, berjumpa lagi dengan kami dari Ucoding Media pada seri belajar Laravel. Video sebelumnya kita sudah belajar tentang routing dan blade templating di Laravel 7. Bagi teman-teman yang ketinggalan silahkan ikuti tutorial sebelumnya di channel Youtube Ucoding Media, lihat di bagian playlist. Pada video kali ini kita akan belajar implementasi salah satu template bootstrap ke proyek Laravel kita. Kita mau pakai salah satu template bootstrap bernama Sufi Admin, teman-teman bisa download gratis template ini di blogucoding.id, kemudian cari yang judul artikelnya ini atau linknya ini ya di atas. Kemudian teman-teman lihat di nomor 13 disini ada Sufi Admin Dashboard, teman-teman disini bisa download gratis. Oke, setelah teman-teman download, maka teman-teman akan mendapatkan sebuah file seperti ini. Kemudian kita ekstrak saja. Oke, kemudian dalamnya ini folder hasil ekstrakan kita rename saja menjadi style. Oke, setelah kita rename kita cut, pindahkan ke direktori proyek Laravel kita. Dan taruh di dalam folder public. Kita pas tekan disini. Oke, kita bisa tengok sedikit bagaimana template-nya sih. Oke, seperti ini ya. Kembali lagi ke text editor kita. Disini sudah saya jalankan PHP Artisan Surf. Saya hidden dulu terminalnya. Kemudian disini di dalam folder resource, views baru ada welcome.blade.php. Belum ada tambahan lagi views. Kemudian roots kita juga baru get. Kita mau bikin implementasi tadi ya dari template bootstrap-nya. Caranya teman-teman bikin file baru di dalam folder resource kemudian views. Namanya saya kasih mine.blade.php. Terus isinya apa? Isinya kita bisa... Sebentar, saya cari-cari dulu yang paling simple. Oke, kita bisa anggap saja dari tabel basic ya. Kita ctrl A. Ini tadi caranya teman-teman ctrl U. Atau bisa klik kanan kemudian view pack source. Seperti ini, kemudian kita ctrl A, block semua, kemudian ctrl C, copy, kemudian ctrl V, paste di main.blade.php. Oke, setelah ini kita coba bikin roots baru. Saya mau bikin roots. Methodnya get. Namanya home. Callback-nya. Nah, disini kita bisa return view nama view-nya main. Tidak lempar data apa-apa. Oke, seperti ini kita bisa coba slash home. Nah, disini pasti seperti ini ya karena aset CSS dan JS-nya tidak terlewat. Nah, kita bisa mengeditnya di bagian main.blade.php, di bagian aset disini. Karena kita menaruh template-nya di folder public, maka kalau di Laravel kita bisa pakai... Nah, untuk URL di bagian helper Laravel disini, kalau URL biasa atau kalau di CI itu biasanya set URL atau base URL itu bisa pakai URL. Tapi kalau kita mau akses folder public, kita bisa pakai aset. Nah, disini ya kita bisa pakai aset. Teman-teman kalau mau coba-coba library atau helper yang lain bisa cek di dokumentasi si Laravel. Kita mau pakai aset. Ini saya mau rapikan dulu ya. Disini aset. Kemudian tadi kan folder kita public aset. Kemudian ada style. Kemudian di dalam style baru ada aset. Nah, berarti disini style. Jadi ini otomatis aset ini public. Jadi style langsung slash kemudian isinya ini. Kita cut, pindahkan ke sini. Begitu juga seterusnya. Kita bikin seperti ini. Copy ke semuanya. Termasuk di bagian bawah sini. Oke, kemudian kita tinggal masukkan yang aset ini. Oke, santai ini saya mau cek dulu. Nanti akan saya pelihatkan script akhirnya setelah saya rapikan. Ini saya coba. Nah, disini sudah terlaluat ya teman-teman. Ada beberapa gambar yang belum terlaluat. Tetapi disini kita tambahkan aset seperti ini sudah muncul template kita. Saya mau rapikan dulu. Nanti saya perlu lihatkan script akhirnya. Oke, dua-dua. selamat menikmati nah disini sudah saya edit teman-teman hasilnya seperti ini lebih simple saya akan perlihatkan skripnya teman-teman perhatikan bagian lainnya selamat menikmati terima kasih oke seperti ini ya skripnya ya tampilnya seperti ini skripnya saya paste juga di paste bin biar teman-teman bisa langsung kopas ini tanpa templating dulu karena kita belum implementasi untuk jail jadi cuma murni hasil edit template ini saja linknya ini ya oke setelah kita edit template-nya ya di main.blade.php disini disini kita mau bagian title sama isinya itu dinamis berdasarkan nanti url-nya ya routingnya jadi ini anggap aja template utama disini kita bisa kasih ini skripnya blade teman-teman kalau sudah install blade snippet teman-teman ketik yield gini udah ada yang B ini nah teman-teman tinggal enter kita kasih title di main ini ya kita kasih title oke di bagian title kita kasih seperti ini ya yield title kemudian disini ini kita mau bikin dua yield lagi yang pertama adalah yield untuk breadcrumbs breadcrumbs itu ini ya bagian title-nya ini isinya ini ini breadcrumbs sama konten untuk yang bagian kontennya ini nah kemudian kita bikin file baru di views namanya home.blade.php oke setelah seperti ini teman-teman tinggal extends add extends dari main ini ya jadi kalau semisal disini mainnya di dalam folder layout berarti harus ada layout slash main atau layout titik main tapi kita karena di langsung di dalam folder views maka langsung panggil nama view-nya atau nama file-nya yaitu main kemudian kita add section yang breadcrumbs oke oke sama add section content sama satu lagi untuk title karena title satu baris jadi gak perlu ada end section jadi gini gini ya section kemudian disini isinya apa dashboard jadi dia akan dinamis sesuai dengan title ini kemudian yang disini ada breadcrumbs ini kita cut taruh disini kemudian yang bagian content ini kita cut juga kita taruh di eh sorry 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 di dalam ini harusnya teman-teman yang ini berarti yang atas harus di dalam sini nah seperti ini jadi dari main.blade.php title nya kita buat seperti ini kemudian di bagian bawah di bawahnya tutup header disini ada yield breadcrumbs kemudian yield content itu di main.blade.php kemudian kita bikin file baru home.blade.php isinya ini extends dari file main tadi kemudian title bagian atas diisi ini dashboard kemudian add section breadcrumbs isinya ini kemudian end section kemudian bawahnya add section lagi untuk content isinya ini kemudian end section disini return view nya di bagian routes web.php disini jangan main tapi kita arahkan ke home hasilnya seperti ini sama saja dan disini title nya sudah berubah oke jadi di route seperti ini kemudian di main.blade.php seperti ini oke oke kemudian di home.blade.php seperti ini kita ke bawah seperti ini jadi nanti ketika kita bikin crew data yang di copy tinggal yang bagian home.blade isinya yang diganti tinggal breadcrumbs ini tulisannya sama ininya kontennya atau misal teman-teman kalau ini yang di copy di breadcrumbs yang kebanyakan teman-teman bisa di kasih yield yang bagian sininya saja juga bisa terserah teman-teman oke untuk implementasi template bootstrap di blade templating laravel sudah jadi tutorial selanjutnya kita mau bikin crew data dengan query builder di laravel 7 sampai berjumpa di tutorial selanjutnya see you